Intro Pelatih timnas Indonesia U19 Shintayang mengkritik regulasi piala AFF U19 2022 Regulasi itu membuat sekuat Garuda Nusantara tidak lolos ke semifinal Regulasi turnamen ini aneh karena AFF masih memakainya Padahal sudah tidak digunakan FIFA dan AFC Jadi ketidak lolosan kami ke semifinal tidak masuk akal Kata Shintayang usai laga kontra Myanmar di Stadion Patria Chandra Baga Bekasi pada Minggu 10 Juli malam Piala AFF U19 2022 menerapkan aturan head-to-head Jika ada 3 tim atau lebih memiliki yang poin sama di fase grup Grup A regulasi ini diaktifkan lantaran Indonesia memiliki poin sama Yang aneh sebelas dengan Thailand dan Vietnam Namun skuat Garuda Nusantara yang menang 5-1 atas Myanmar pada laga terakhir Malah tidak lolos ke semifinal Sebab tim menas Indonesia U19 kalah head-to-head karena bermain kosong-kosong Ketika bertemu Vietnam dan Thailand Adapun duel Vietnam kontra Thailand berakhir 1-1 Shintayang menganggap itu merugikan Sebab tim menas Indonesia merupakan tim yang paling subur di grup A Dan tidak pernah kalah dari 5 pertandingan Sekuat berjuluk Garuda Nusantara total membuat 17 gol Dan hanya kebebolan 2 kali Tidak hanya regulasi Piala AFF U19 2022 Shintayang juga mengecam laga Thailand kontra Vietnam Ahli strategi asal Korea Selatan itu menganggap kedua negara tersebut Seperti tidak berniat memenangkan pertandingan Sebagai informasi Andai Thailand dan Vietnam saling mengalahkan Indonesia dipastikan ke semifinal Begitu pula jika Thailand dan Vietnam seri tanpa gol Saya sedikit tersinggung dan tidak begitu senang dengan pertandingan Thailand kontra Vietnam Mungkin mereka takut dengan Indonesia Mereka merasakan kekuatan sepak pula Indonesia semakin baik Kata Shintayang Shintayang menyayangkan tim menas Indonesia U19 Tidak mampu menyakil satu tempat di semifinal Meski begitu dia optimis Performaan asuhnya akan terus membaik Dan siap mengurangi beberapa turnamen ke depan Termasuk kualifikasi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 Pastinya supporter dan para pewarta disini Bisa melihat sepak pula Indonesia terus membaik Secara mental maupun fisik Kata Shintayang Sepak pula Indonesia memiliki masa depan yang cerah Saya sebisa mungkin akan membawa Indonesia Lolas ke Piala Asia U20 2023 Dan menyajikan pertandingan luar biasa di Piala Dunia U20 2023 Kata Shintayang Dan menyajikan pertandingan luar biasa di Piala Dunia U20 2023